Lesti Kejora dan Putra Sematawayangnya disambut penuh histeris saat ini, di studio Indosiar. Terlihat dari beberapa unggahan video di media sosial, penyambutan kehadiran Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, tak hanya dari pihak Indosiar saja, bahkan sederet penyanyi ternama Jebolan Terbaik Ajang Gangdut Indosiar, juga begitu antusias menyambut kedatangan mereka. Terpantau, Lesti Kejora dan Abang Fatih dijamu langsung oleh petinggi stasiun televisi Indosiar, yakni Harsiwi Ahmad. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora resmi akan tampil di acara ajang Gangdut di Akademi Asia 6 Indosiar malam ini, tepatnya 30 Agustus 2023. Hal itu sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh pihak stasiun televisi Indosiar, lewat akun resmi media sosial mereka. Disebutkan, Lesti Kejora akan berkolaborasi dengan empat peserta di top keempat nanti, baik dari perwakilan Indonesia maupun dari Filipin. Kabar ini langsung disambut penuh antusias oleh segenap masyarakat tanah air, terutama dari kalangan para penikmat musik Gangdut Indonesia. Sebelumnya, ajang pencarian menyanyi Gangdut se-Asia ini semakin dekat dengan gelar juara yang diperbutkan oleh empat peserta. Memasuki babak top 4 ini, Indonesia dan Filipina masing-masing memiliki dua perwakilan. Indonesia diwakili oleh Melili dan Dr. Ihbal Lida, sementara Filipina diwakili oleh Kier King dan Lafli. Keempatnya berkompetisi pada malam konsert show dengan dua tema. Pertama, yaitu Indonesia ex-Filipina. Dengan tema tersebut, keempat peserta terbagi menjadi dua kelompok untuk berduet dan berkolaborasi di atas panggung. Bagi pasangan duet yang berhasil memukau komentator akan mendapatkan tambahan 5 poin. Sementara tema kedua yaitu, medli solo, yang mengharuskan para peserta menyanyi solo dengan konsep medli. Ada pun komentator yang bertugas pada malam konsert show adalah Siti Kadei, Soimah, Selfie Amma, Nasar, Sheerangulia, dan Mayerati. Penampilan pertama dibuka oleh pasangan duet Lafli dan Melili yang membawakan lagu legendaris dari Rita Sugiyarto, Jera. Keduanya berhasil memukau ke enam komentator dengan enam standing ovation. Kemudian kolaborasi kedua hadir dari Dr. Ihbal Lida dan Kier King yang membawakan lagu Nasar berjudul Putri Impian. Penampilan Ihbal dan Kier sedikit kurang memuaskan dibandingkan pasangan sebelumnya, sehingga hanya mendapatkan lima standing ovation. Dengan demikian, pasangan duet Lafli dan Melili lah yang mendapatkan bonus 5 poin. Setelah tampil secara duet, para peserta pun kembali ke panggung untuk membawakan lagu kedua. Peserta pertama yang tampil adalah perwakilan Indonesia, Dr. Ihbal Lida yang membawakan lagu Eri Susanne, Gerimis Melanda Hati. Kemudian peserta berikutnya yang tampil ada Kier King yang membawakan lagu Rita Sugiyarto berjudul Semakin Sayang Semakin Kejam.